Hampir semua harga bahan pangan atau penunjang kebutuhan pokok di pasar tradisional Ngawi naik. Kenaikan harga bahan pangan yang paling dikeluhkan masyarakat, yaitu telur, bawang merah, dan cabai rawit yang jauh dari harga normal. Kenaikan harga bahan pangan hampir terjadi di semua pasar tradisional di Ngawi dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga bahan pangan atau penunjang kebutuhan pokok ini paling dikeluhkan masyarakat, yaitu naiknya harga cabai rawit dan bawang merah. Seperti yang terjadi di pasar besar Ngawi, harga cabai rawit dari kemarin masih Rp65.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp75.000 per kilogram. Kondisi yang sama pada harga telur ayam ras dari harga sebelumnya Rp25.000 menjadi Rp23.000 per kilogram, padahal kondisi harga ideal di sekitar Rp23.000. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dari harga sebelumnya Rp28.000, kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Pedagang menduga kenaikan bahan pangan ini terjadi karena lambatnya pasokan atau besar kemungkinan untuk cabai dan bawang merah kondisinya rusak. Tidak sedikit dari pembeli harus mengurangi jumlah pembelian dan mencampur dengan cabai kering. Sedangkan untuk kenaikan harga telur dikarenakan tingginya harga pakan ternak ayam petelur. Lombok-lombokan atau lombok beli sijau 1 kilo harganya Rp40.000, untuk beli semerah itu 1 kilo harganya kemarin Rp65.000, terus hari ini Rp75.000, yang tampar, cabai tampar ini 1 kilo harganya Rp50.000 kemarin, sekarang Rp55.000. Dan ada kenaikan juga untuk berambah atau bawang merah. Bawang merah 1 kilo harganya Rp45.000 hari ini, sama. Terus ada lagi telur, telur 1 kilo harga Rp27.000, kemarin harga Rp23.000 untuk beberapa hari yang kemarin, untuk sekarang harga Rp27.000. Penyakit kenaikan apa ini? Kurang begitu paham. Kalau distribusi dari? Para pembeli biasanya dikurangi lah, kurangi porsinya biasanya 1 kilo jadi 1 kilo. Atau disiasati sama cabai kering juga ada. Kenaikan komoditas bahan pangan yang terjadi sejak beberapa minggu terakhir juga dikarenakan tingginya permintaan dan terbatasnya ketersediaan barang. Terlebih saat ini momentum banyak warga yang menggelar hajatan. Pedagang dan masyarakat berharap segera ada campur tangan dari pemerintah agar kondisi harga tersebut segera kembali normal. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.